Di dalam rumah tua di Kampung Merapi, Vak-Vak, Provinsi Papua Barat ini, terdapat sejumlah penganut dari agama berbeda yang saling toleransi. Keberagaman yang telah ada sejak lama yang biasa disebut sebagai agama keluarga. Enika Paur bersama kakak-kakak sepupunya yang beragama Kristen Protestan, tengah mempersiapkan hidangan untuk berbuka puasa. Telah menjadi tradisi, pada awal tiga hari puasa Ramadan, seluruh keluarga Eni berkumpul, menemani, dan membantu saat berbuka puasa. Keluarga itu rumah tua ini jadi dong gula balik Kristen, Protestan, Katolik. Makanya don't tahu, adi begini, kita turun, bawa ricah, bawa ke ladi, bawa ke tatas, baru masak kita, baru buka sama-sama. Macam itu. Jadi saya katakan, saya terharu, kenapa? Sebab setiap kali saya bikin Ramadan, harus ada mereka. Mau Idul Fitri pun mereka datang untuk saya. Nah itu. Jadi saya tidak sendiri ada mereka untuk saya. Jadi kalau kita membicarakan itu bukan bicara-bicara, tidak. Tapi itu, sudah hari-hari, sudah biasa. Bagi masyarakat fak-fak, toleransi beragama bukanlah sesuatu yang istimewa. Karena kebiasaan yang telah diturunkan dari para leluhur ini sudah mendarah daging bagi mereka. Hal ini bukan hal baru. Saya rasa orang fak-fak semua dorang itu mendarah daging ini. Islam di fak-fak masuk pertama kali pada abad ke-16 melalui perkawinan dan perdagangan. Kesultanan Ternate dan Tidore yang secara geografis dekat dengan fak-fak memengaruhi persebaran Islam, khususnya di wilayah pesisir fak-fak. Ketika protestan dan katolik datang pada penghujung abad ke-19, Pertemuan antar agama ini berlangsung dengan damai. Toleransi dan keterbukaan masyarakat fak-fak ini bukanlah berasal dari agama yang masuk ke fak-fak. Namun, hal ini dilandasi oleh sumpah para leluhur untuk mengakhiri perang antar suku setelah ratusan tahun saling bertikai. Mereka bersumpah untuk hidup damai dalam semboyan, idu-idu, maninina. Yang artinya, kami ingin damai, damai, damai. Mereka ingin hidup dengan hidup damai. Jadi sejarah panjang itu setelah mengajarkan kepada mereka, tidak guna kalau kita sering hidup dalam kekerasan, hidup dalam kecurigaan, hidup dalam perang, hidup dalam spirit saling menaklukkan. Maka muncullah yang disebut dengan cita-cita abadi orang fak-fak. Bahasanya begini, idu-idu, maninina. Masyarakat fak-fak memahami hidup mereka seperti satu keluarga yang hidup dalam satu rumah. Maka mereka menyebut itu sebagai agama keluarga. Peristiwa berabad-abad lampau itu sudah membentuk karakter masyarakat fak-fak ini. Ceritanya diwariskan lewat tutur para orang tua kepada anaknya. Satu tungku tiga batu adalah filosofi baru yang lahir dari pemerintahan kabupaten fak-fak pada dua dekade lalu yang kini menjadi identitas kabupaten fak-fak. Arti simbol ini diambil dari sejarah masyarakat fak-fak yang dahulu memasak menggunakan tungku yang ditopang tiga batu. Satu tungku tiga batu dijetuskan untuk menjaga tradisi agama keluarga, yaitu Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Filosofi ini khususnya ditunjukkan kepada kaum muda yang dianggap sejumlah galangan sudah mulai melupakan pesan toleransi dari leluhur. Ini kan anak muda ini tidak mengalami sejak, tidak terlibat. Baru kita ketahu mereka bahwa di dinas pendidikan juga, saya bilang, guru-guru harus diajarkan ini. Budaya hidup orang fak-fak, satu tungku tiga batu. Tapi saya yakin tidak semua untuk anak muda terpengaruh. Itu cuma kurang daripada kita yang tua, orang sudah tua ini menyampaikan ini kepada generasi muda. Sampai saat ini masih berjalan, ya apa filosofi atung tiga batu ini. Soalnya contoh kemarin kan, yang di peresmian gereja kemarin, Islam terlibat dalam peresmian gereja tersebut. Terus kalau dilihat di kota ini, untuk masuk bulan Ramadan ini, pemuda-pemuda gereja bantu untuk amankan masjid. Depan-depan masjid. Terus ada pembagian tajil dari umat kristiani. Dalam perjalanannya, pemaknaan satu tungku tiga batu mengalami perkembangan dan ketidakpastian, sehingga menimbulkan kebingungan pada masyarakat tentang arti sebenarnya. Narasi-narasi baru atau pemaknaan baru itu cenderung menimbulkan problem krisis nilai. Karena itu tadi, terjadi politisasi terhadap simbol-simbol budaya kan. Ada semacam politik akomodasyonis, yang pada akhirnya mengorbankan hal-hal yang bersifat kualitatif misalnya begitu. Itu kembali ke kita, pribadi orang per orang. Bagaimana untuk memang naik, satu tunggu tiga batu itu dan menerjemahkan. Dan saya yakin bahwa apa yang telah diterjemahkan di fakwak ini, saya pikir memang itu keliru. Di adat itu kan bicara lain, pemerintah mereka sudah ada kajak. Harusnya misalnya bupati itu Kristen, terus ketua DPR itu Islam. Misalnya ya, padahal itu salah. Menurut filosofi, kita sama. Mau Islam semua juga, kita Kristen yang ada di situ. Mau Kristen semua, Islam ada di situ. Kan begitu. Siti merupakan kalangan muda yang merasa bahwa filosofi buatan pemerintah terdahulu itu tidak mencerminkan definisi agama keluarga yang sesungguhnya. Karena rawan dimanfaatkan dalam politik birokrasi dan politik praktis. Kita bicara toleransi mulut, tapi tindakan kita nggak toleransi. Bukti tindakan kita nggak toleransi tadi. Ada perbedaan pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati harus beda agama. Yang satu kalau muslim, yang satu harus non-muslim. Itu bagi saya nggak toleransi. Nilai toleransinya bagi saya sudah hilang. Kalau ketika orang bicara toleransi, nggak ada perbedaan agama. Tapi hari ini dengan filosofi satu tungku tiga batu, kita mulai ada kotak-kotak. Kotak-kotak dari sisi agama, bukan dari sisi yang lain. Padahal leluhur kita tidak mengajarkan kita soal itu. Siti dan kalangan muda lainnya berharap adanya ruang berdiskusi yang nantinya bisa menjembatani antara generasi tua dan anak muda. Agama keluarga yang kini terbungkus oleh filosofi satu tungku tiga batu dan sempat mengalami pergeseran arti tak akan bisa mengubah nilai yang telah lama ada pada masyarakat fak-fak yang telah mendarah daging untuk selalu mengutamakan perdamaian dan persaudaraan sebagaimana yang telah diwariskan oleh para leluhur pada mereka.